Kalau tiga kali ikut tes tapi nggak lolos juga, kira-kira gimana nih Bu nasibnya? Apakah diberhentikan? Atau seperti apa Bu? Silahkan Bu. Baik Bapak-Ibu guru yang saya hormati menjawab pertanyaan tadi terjadi dengan mekanisme seleksi guru ASMP 3K. Sebenarnya untuk mekanisme dan pembagian peran masing-masing kementerian terkait, itu sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendaya Gunanya Peraturan Negara No. 28 tahun 2001 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungional guru pada instasi daerah tahun 2021. Dalam Permen PAN tersebut sudah diatur sebenarnya, karena ini banyak sekali mas pertanyaan yang mungkin salah sasaran ya, kepada siapa pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu monggu sekali karena dalam mekanisme seleksi itu di dalam Permen PAN tersebut sudah diatur, selain persyaratan, juga siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Jadi untuk pelaksanaan pengadaan PPKJF guru tadi, untuk instasi daerah itu dilakukan oleh Kementerian Kemeniput Listek bersama Panselnas. Nah Panselnas itu sendiri, Panitia Seleksi Nasional itu diketuai oleh BKN. Panselnas ini tujuannya adalah sebenarnya untuk menjamin objektivitas, meskipun yang pelaksanaan ujian nanti, tes uji kompetensi tadi di Kemeniput Listek, namun untuk menjamin objektivitas pengadaan P3K ini, maka Menteri Menpan membentuk Panselnas dengan ketuanya adalah BKN. Dan Panselnas itu sendiri terdiri dari berbagai Kementerian yang terkait, karena di dalamnya untuk Panselnas ada susunannya, ada tip pengarah, pelaksana, pengawas, audit teknologinya, ada quality assurance-nya, pengaman teknologi, sekretarian tip pengarah, dan juga ada penyusun naskah. Nah sementara untuk pelaksananya seperti di Kemeniput Listek itu ditunjuk, membentuk yang namanya Panitia Penyelenggara Seleksi. Nah Panitia Penyelenggara Seleksi itu mempunyai tugas yang berbeda. Jadi begitu ya, jadi ada perang di sini. Jadi masing-masing punya perang dulu ya. Betul, ada masing-masing. Betul, dan itu semua diatur dalam regulasi yang sudah ada. Seperti Kemeniput Listek itu tugasnya apa, yang disebut dengan Panitia Penyelenggara Seleksi, itu ya Kementerian Teknis terkait. Sampai tahap ini, Mas, itu sudah sampai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi. Sudah melewati masa sanggah, dan hanya sedikit sekali yang tidak lolos seleksi administrasi. Itu ada sekian ratus ribu yang mendaftar, tidak lulus. Oh, hanya enam yang tidak lulus? Nah ini berarti disimpan dulu nih, ini kayaknya puncaknya nanti nih, kita simpan enam itu. Jadi kita tidak akan tanya-tanya apa, tanya sih, cuma ternyata ribuan yang lolos, Bu, ya. Ada sembilan ratus ribu, Mas. Semua pendaftar itu sembilan ratus ribu lebih. Sembilan ratus ribu. Setelah melalui masa sanggah dan lain sebagainya, yang PM atau tidak memenuhi syarat itu hanya beberapa gelintir saja. Jadi itu sebenarnya sebetulnya. Baik, Ibu Nat. Ini sebenarnya itu dasarnya apa sih, Bu? Niat mulianya seperti apa sih? Jadi ada usulan untuk rekrutmen guru ASM P3K ini, sebenarnya apa nih, Bu, yang mendasari? Jadi gini, mengapa dulu ada seleksi? Ini sebenarnya perjuangan banyak pihak, termasuk dari Komusus 10 ya, yang memperjuangkan dan forum guru seperti yang punya apa, forum-forum guru honor dan berbagai ormas, itu ya perjuangan bersama, intinya seperti itu. Namun sebenarnya, dari data seluruh guru yang bukan PNS di sekolah negeri itu, itu sebenarnya 59%-nya itu adalah berusia di atas 35 tahun. Atau 437 ribu lebih, itu di atas umur 35 tahun yang tidak mungkin mereka itu menjadi PNS. Kalau di disipir, atau menjadi ASM bisa, tapi tidak bisa CPNS. Itu ya, tujuan rekrut itu sendiri sebenarnya kebijakan yang sangat berpihak kepada guru, guru non-ASM di sekolah negeri, karena dengan komponen keperpihakan itu bisa dilihat dari, diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASM, yang meliputi beberapa hal. Misalnya, mereka kalau sudah jadi guru ASM P3K, dia bisa berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi dan penghargaan. Nah, itu sebenarnya keberpihakan. Dan memang faktanya, jumlahnya lebih dari 50 persen, itu memang di angka yang seharusnya tidak bisa lagi mengikuti seleksi ASM P3K. Jadi jumlah yang tadi disebut tadi, 506 ribu ya, formasi itu yang menurut syarat, itu adalah 506.247. Formasi, jadi terbesar sepanjang sejarah. Karena tahu 2019 tes, itu hanya 90.444. Kalau tiga kali ikut tes, tapi nggak lolos juga, kira-kira gimana nih Bu nasibnya? Apakah diberhentikan? Atau seperti apa Bu? Silahkan Bu. Kalau itu Bu Wakil Ketua Komisi 10, pasti sudah punya jawabannya nih Bu Agustina, kayaknya sudah. Jadi kalau untuk sebenarnya itu, tiga kali ujian itu, kesempatan yang sangat luas pada Bapak Ibu untuk mencoba. Dan, oh iya, terkait dengan pasien grade ya, pasien grade itu kemenangan kementan untuk mengumumkan. Pasti kami, Pak Tupo, belum-belum sudah ada gosip, isu yang datangnya dari mana pasiennya lebih tinggi. Saya heran, Bu. Itu hoax lagi, Bu. Itu hoax lagi ya. Nah, Jawa Guru, tolong perhatikan, laman yang belum jawab, laman peski. Enggak ada semacam itu. Nah, itu bagi yang tiga kali itu, yang belum lulus, tetap jadi guru tentunya. Karena kan pasti di daerah itu masih di daerah ya. Di daerah dan bisa mencoba peruntungan lagi di tahun berikutnya. Kami kan masih tahun 2022, masih ada seleksi lagi. Itu Bu Wakil Ketua Komisi 10 Agustina, kan pasti juga sangat menghukum ya. Ada keberlanjutan seleksi ini. Bapak-Ibu, guru yang saya cintai semuanya, saya tahu Bapak-Ibu sudah bersiap, sangat berharap dengan seleksi ini. Dan satu step sudah dilalui, yaitu lulus seleksi administrasi. Ini saatnya Bapak-Ibu tinggal berusaha dan berdoa. Kami di sini, di pusat itu, sangat ingin Bapak-Ibu semua berhasil. Dan tolong Bapak-Ibu, jangan percaya dengan hoax apapun. Kami kerja terus untuk keberhasilan seleksi ini. Sampai saat ini kami, sampai malam-malam di Puntuk BKM, terus menyiapkan segalanya, agar Bapak-Ibu bisa terlain dengan baik. Dan jangan percaya hoax, yang Bapak-Ibu lakukan adalah mengecek laman-laman resmi, seperti guruppk.kemenibu.go.id maupun ssdsnbkn.go.id disitulah semua informasi yang resmi, Bapak-Ibu bisa dapatkan. Jadi itu saja, Bapak-Ibu tetap semangat, dan semoga berhasil semuanya membutuhi seleksi. Dan jikapun nanti tidak berhasil, masih ada kesempatan di tahun 2021. Terima kasih ya, Bapak-Ibu semua, semoga semua sukses, dan tetap bersabar dan berdoa. Bapak-Ibu semua sukses. Terima kasih. sub indo by broth3rmax